kita bahas satu persatu komponennya disini ada backing plate nya di bagian belakangnya kemudian disini ada silinder roda atau wheel silinder kemudian disini ada karet penutupnya atau karet seal nya kemudian disini ada kampas remnya atau biasa disebut dengan break show ada dua kanan kiri kemudian disini ada adjuster nya atau pengaturannya ini kemudian disini ada spring ini spring untuk pengaturannya atau pegas untuk pengaturannya kemudian disini ada pegas pengembali ada dua atas dan bagian bawah pegas pengembali kemudian disini ada pin pengunci nya ada dua juga kanan kiri kemudian ada juga spring pengunci nya disini ada dua kanan kiri kemudian disini ada tuas untuk atau gagang untuk rim parkir nya ini nah nanti ini spring nya untuk melepas didorong dulu ini menuju ke tuas rim parkir kemudian ini untuk tromol nya ya akan kita ukur diameternya nanti disini menggunakan jangka sorong yang besar terima kasih selamat menikmati